Ini ya? Seperti inilah jalannya layanan administrasi kependudukan yang digelar oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukan di kantor seperti biasanya, namun di lobby stasiun televisi Jogja TV. Pelayanan administrasi dengan sistem jemput bola ini memang rutin diselenggarakan, guna memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan. Selain itu juga untuk memecah antrian panjang yang kadang terjadi di kantor di Seduk Capil. Layanan administrasi kependudukan dengan sistem jemput bola ini biasanya akan dilakukan di sekolah-sekolah, kantor pemerintahan desa, hingga kantor swasta. Jadi salah satu tugas di Dinas Kependudukan adalah memberikan pelayanan untuk masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya tentang dokumen kependudukan. Oleh karena itu, maka kami punya program untuk menegatkan pelayanan pada masyarakat di tempat-tempat mereka berkumpul. Sehingga bisa kita lakukan di sekolahan, bisa di desa, bisa di panti, maupun di tempat state seperti ini. Harapannya adalah bagaimana masyarakat bisa kita dekatkan dengan layanan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Jazim Sumirat mengatakan, kesadaran masyarakat Sleman untuk mengurus dokumen kependudukan terus meningkat, mengingat dokumen kependudukan menjadi satu persyaratan utama dalam mengurus surat lainnya. Pihaknya menegaskan bahwa dari seluruh warga Sleman, hanya kurang 2% saja yang masih belum memiliki dokumen kependudukan. Ya, secara umum kalau kita lihat cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, relatif sudah cukup baik. Artinya kita sudah mencapai target kinerja nasional, kemudian target-target kinerja daerah kita juga sudah sesuai dengan ketentuan. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat sudah tinggi. Selain menegaskan pentingnya mengurus dokumen kependudukan, diduk capil juga telah membuat proses layanan yang semakin mudah dan cepat salah satunya melalui sistem jemput bola dan menyediakan layanan administrasi kependudukan di mal pelayanan publik di Seduk Capil.